Halo semuanya Otobank Gadget, balik lagi bersama saya Yuga Vidi dan saya Dimas Lur Jadi kali ini kita di segmen bincang-bincang santai ya Dan kita mau ngebahas yang kemarin tuh, rame di video PC-wide Ada yang komen, beberapa yang komen, wah spek elit, PSU sulit Jadi saya mau nanya-nanya tentang PSU, jadi gimana Pren? Emang PSU itu ada kapasitasnya buat ngisi daya ke spek-spek yang tinggi apa gimana? Tapi banyak aspek sih, cuman gue disclaimer dulu gak Maksudnya kita disini cuman sharing ya, karena kan kebetulan gue emang sedikit ada pengalaman lah Bukan dari katanya atau cuman baca-baca Pengalaman nih, real pengalaman, jadi bukan dari katanya-katanya atau bosip-bosip Pengalaman itu emang ini pengalaman pribadi aja Cuman ya apapun komen anda ya terserah anda, itu berarti mencerminkan diri anda Benar Haters gonna be had Kalo masalah PSU ya, sebenernya kan kita harus tau dulu nih Mungkin temen-temen Matau Biring Gadget juga banyak yang belum tau PSU tuh apa sih? Ya dong Nah, jadi ya ini simpelnya aja menurut saya tuh PSU itu adalah sebuah komponen komputer yang emang dia dirancang untuk mengalirkan daya atau mensuplai daya ke semua perangkat yang menempel di komputer Betul, betul, nah disitu ada yang murah dan ada yang mahal Apasitasnya juga berbeda Ini perbedaan dari brand ataupun yang murah dan yang mahal ini apa? Banyak, contohnya gini, pertama garansi Ada yang kasih garansi cuman 1 tahun contohnya Ada yang sampai 10 tahun ROG punya Panjang Panjang Kedua, fitur Pasti, kalo misalnya kita lihat PSU-PSU biasa mungkin ada yang polos aja, gak ada apa-apa Cuman kan ada yang fiturnya, apa namanya bisa kasih info berapa daya yang dimakan misalnya, berapa daya yang disedot segala macem Terus komponen didalemnya, kabelnya gimana Jadi kalo misalkan merakit PC nih, kemarin kan ada yang komen tuh, wah sayang banget nih Komponen yang lainnya udah oke, tapi PSU-nya begitu Nah makanya kan saya sempet konsul lagi nih ke beliau kan, terus lu rapa emang iya nih, saya harus ganti PSU Kalo emang ganti, saya ganti Cuman ada penjelasan sendiri dari Mr. Selur Enggak sih, sebenernya gini ya, kalo kita ngerakit, biasanya kan kita kalkulasi nih, berapa daya yang PC itu sendiri butuhkan Kemarin kan banyak yang komen, oh merek, anggap lah PSU dari LOOX, kurang Benar Tanya gimana, apakah merek itu mempengaruhi? Merek jelas mempengaruhi Pertama itu, tapi gak serta-merta Karena dari harga aja juga dia udah beda kan Betul, tapi gak serta-merta, mempengaruhi signifikan juga ke kualitas Kualitas performasi ini Betul, tapi jangan lupa juga, ada namanya 80 PES certification Apa itu? Jadi sebuah lembaga yang emang dia ngukur efesiensi daya yang dikeluarin sama si PSU ini Ini lembaga resmi artinya Real Real Ada kalo misalnya, nanti gue taruh linknya di deskripsi atau kalo misalnya kalian ini sekarang jadi namanya clearresult.com Nah itu bisa kalian cari, berbagai jenis PSU ada disitu Yang sudah di sertifikasi tentunya Mulai dari kan sertifikasi ada yang 80 plus biasa, biasanya efesiensinya 80 watt doang Ada yang bronze, silver, gold, platinum, sampe titanium Kayak gitu, itu semakin kesini pasti semakin mahal Karena efesiensinya semakin bagus Berarti kalo misalkan lu pake yang kayak punya saya gitu Berarti tergantung penggunaan apa gimana? Betul, sekarang gini misalnya kita mau compare PSUA merek Lux lah katakan Aeropool Dengan compare merek apa yang bagus, name it, ROG ROG, yang udah inilah Kapasitas sama Harga tentu beda jauh 500, misalnya 500 sama-sama 500 watt Sama-sama 500 watt Harga beda jauh dong, biasanya Ya enggak? Gue cukup underestimate ya, maksudnya gini Di beberapa metode pengetesan tire atau ngambil grade-nya Itu ya menurut gue sih lucu ya, jadi testnya itu di push over limit PSU, 2 PSU ini sama-sama nih di push over limit Nah, menurut gue ini adalah kocak juga atau menurut ya lucu juga sih maksud gue Kenapa? Ketika PSU itu kan udah didesain misalnya 500 watt Ketika lu pake normal 500 watt, ya harusnya enggak ada masalah dong Kenapa ini ngetesnya kok di push over limit Intinya sih apapun kalian punya barang, asal udah bersertifikasi ya Selama itu dia penggunaan lu pas ya sama si PSU ini Bakal aman-aman aja Iya, lu enggak buat OC-OC-an lah, lu enggak over limit lah Itu sih menurut gue Standar pabrikan itu udah lebih bagus Udah lebih pintar dari apa yang kita pikirkan sih Maksudnya, gue disini bukannya ngebelain aerocool atau brand-brand yang murah ya Enggak, tapi Alangkah gak enak aja kalau misalnya lu tuh langsung ngejudge Ah ini PSU begini, ah ini PSU Kureng banget gue gitu maksud gue Lu jangan judge itu dulu sih menurut gue Karena aspek yang lain tuh banyak yang harus dihitung Karena juga kita kan pakenya sesuai gitu ya Sesuai Kita belinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan Kecuali emang kita perlunya yang emang kayak kata seluruh tadi OC-OC-an gitu Baru Itu lu wajib banget punya PSU yang bagus Cuman kalau gue boleh kasih tips juga nih Gue boleh kasih saran Milih PSU itu ada banyak aspeknya Yang pertama Kalau misalnya lu bisa tau gak listrik di rumah lu itu stabil atau enggak Kita gak tau Nah, kita kan gak tau Benar gak? Makanya ada namanya stabilizer atau UPS Oh iya UPS Iya dong Kemarin Antum suruh beli Kan saya bilang suruh beli Karena kita gak pernah tau nih stabil apa enggak Nah Misalnya kalian cari ada yang PSU Misalnya meledak-meledak kebakar-kebakar Bisa jadi Itu karena listrikannya tidak baik Sangat bisa jadi Berpengaruh? Pasti Banget Terlalu pengaruh banget Jadi jangan asal ngejudge Wah PSU mati berarti jelek Enggak Cara gunainya gimana Benar Gitu sih Yang komen-komen jelek ngejat ABC juga lemacem Kadang-kadang gue cuman kasihan Kalau misalnya ada ya orang yang gak ngerti lagi Sama kayak saya Maaf kan Saya ngebaca komennya kan Saya pikir Wah Ternyata harus SU yang ini nih Harus yang mahal Saya udah saya cari kan Apa beli aja yang baru nih Cuman saya tanya Kalau misalkan saya gak nanya kan Saya beli tuh Saya keluar uang lagi Padahal yang itu tuh udah mencakupi visi saya Kita tahu kok cara ngitung Keluaran listrik ini total berapa gitu Makanya kadang-kadang Gue suka gemes kan Nanti gue bilang Kalau ada yang gak tahu nih misalnya Berarti harus beli yang mahal dong Jadi memberikan image tuh Wah PC tuh mahal Kayak gitu Padahal kalau emang lu punya budget Lu mau beli yang mahal Tergantung kebutuhan lu Iya Kalau emang gak ada budgetnya Masa dikata-katain orang Ya benar Kayak gitu kan Itu setuju Setuju Iya kalau lu gak punya budget Masa lu beli yang murah Wah ini pasti jelek kayak gini Enggak juga Tergantung kebutuhan lu Kalau lu cuma main soliter Iya gak elok juga Punya main Excel aja Iya Aduh spek ya gitu Enggak perlu lah Jadi emang kita tuh udah Nge-leasing ya Apa-apa aja Lu bakal Lu bakal pakai Pakai PC ini tuh Buat apa-apa aja Itu udah dipikirin sebelumnya Dan kalau kalian Mau ngerakit PC Dan itu perlu juga Jadi kalian Bakal buat apa ini PC Kerjaannya bakal apa aja Seberat apa Seberat apa Baru kalian cari Komponen-komponen Yang bakal kalian mau rakit PC ini Itu masukkan aja Jadi jangan Ada apa-apa Cuma modal Baca-baca Atau katanya-katanya Kita menjudge Itu kurang banget sih Maksudnya Makanya ada orang bilang Pengalaman adalah Guru yang terbaik Guru yang terbaik Kalau lu belum punya Ada pengalaman Pakai itu barang Atau Lu minimal Nggak Pakai 1, 2, 3 Lu jangan ngejat Lebih ke Hargai aja Appreciate aja Karyanya Sekarang kalau misalnya Lu ngejat Ini jelek Ini udah pasti bagus iPhone bagus gak? Bagus Berapa banyak iPhone yang HPnya Baterainya mau edak Banyak Tergantung Ya itu balik tadi Tergantung Penggunaannya Lu ngecasnya bener enggak? Yang penting Tadi kan udah bilang Tadi satu Lu penggunaannya buat apa? Kalkulasi Yang kedua Lu cek Merk ini Brand ini Ya kalau gue sih ya Kalau gue pribadi Gue selalu ngecek Di tadi 80 plus certification Dia ada apa enggak? Itu wajib Kalau gue wajib Buat gue Karena gini Namanya Barang udah dites di lab Ibaratnya makanan udah dites di lab MWW nya bilang ini halal Halal pasti halal Ini haram Kasarnya gitu kan Nah PSU tuh punya Dia tuh udah Ngasih sample ibaratnya Nih PSU gue tes Efisiensi bener enggak? Oh bener nih efisiensi ada Menurut gue Ketika barang efisiensinya udah bener Berarti komponen-komponen di dalamnya udah bener dong Udah standar dong Kayak gitu Udah teruji soalnya Kenapa kalau kita Bandingin Masalah grade atau tire Yang jelas-jelas Harganya emang beda Itu menurut gue Enggak fair Gitu Iya frame Jelasan mengenai PSU Satu lagi nih Ini Ini Saya bingung nih Ada apa ini? Ini apa? Nah ini buat kalian yang gak tau Ini namanya EGPU External GPU Atau Kalau kalian punya laptop Mau Grafik tambahan yang lebih bagus Bisa dicolok dari external GPU Ini punya Razer Razer Barang bagus dong Ternama udah jelas namanya Iya dong Bagus Tapi Sorry to say Ini belum Udah sampai setahun PSU-nya rusak bos PSU-nya gak bisa nyala Belum sampai setahun Kurang lebih setahun lah Kurang lebih setahun Gimana? Apakah Merk mahal Merk bagus Pasti awet Tergantung Balik lagi Padahal ini brand Razer Razer Masa gak kena Razer sih? Kan gitu Taruh sini lagi ya Ini cuma buat Ini aja Biar kalian Paham gitu Jadi gak semua merek Gak semua barang Yang namanya produksi manusia kan Pasti ada Pasti ada Sisi errornya Gitu sih Gaya Kalau gue sih Cuma mau titip Pesen aja Sharing aja Buat Teman-teman yang mungkin Gak pernah nyobain ABC Tapi udah menjudge Ya kurang-kurangin lah Kasian teman-teman lain Yang kasarnya Dia pengen Ngerakit Di budget Akhirnya Jalau Akhirnya harus menunda Kita harus menunggu Menunggu lagi Nunggu budget Yang penting Kalau gue sih ya Untuk PSU sendiri Gue gak Nge-rekomendasiin Banget Beli second Buat PSU ya Kenapa? Ya karena kan kita Balik lagi ke tadi Orang yang jual Penggunaannya gimana Iya bener Oke Mungkin Ada lagi Dimas Lur Bisa tanya-tanya kita Bisa tukar-tukar Pikiran Sharing-sharing Bisa hubungin Ke DM mungkin Ke komen Atau juga Ke nomor Whatsapp Whatsapp Kita juga bisa Jadi ya Mungkin itu aja Itu aja dulu deh Pembahasan seputar PSU Semoga Dia bisa menjadikan Referensi juga ya Dan memberikan informasi Buat kalian semua Saya Yoga Fidi Dan saya Dimas Lur Pamit untuk diri See you in the next video Salam, Mata Hobby, dan Gadget